Jadi dia itu menyerupai manusia, dia langsung belai-belai rambut aku, terus dia langsung megang leher aku, merabah-ngerabah gitu sampai ke punggung-punggung. Terus dia beralih ke depan, ya kan? Kita juga sebagai perempuan kan rasanya kayak, aduh geli kan, enak gitu kan, gairahnya menguncak. Suaranya itu kayak marah gitu kan, ngawung-ngawung begitu. Dia langsung menyerupai kayak sesosok gede banget, hitam. Peristiwa di klub malam itu menjadi peristiwa paling sulit dilupakan oleh Luna Queen. Menawarkan kenikmatan, tapi sekaligus membuat merinding. Ia tak pernah membayangkan, laki-laki tampan yang mengajaknya berkendalan saat sedang dugem adalah makhluk halus yang sedang menyamar menjadi manusia. Padahal, meski serba sesaat, Luna sudah langsung terbawa perasaan, apalagi saat pria itu datang ke rumahnya. Kemudian memberinya semua yang menghanyutkan. Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Takjub Takjub Luna Queen dibuat terpana oleh rasa takjub melihat ketampanan pria yang mengajaknya berkendalan. Tanpa menunggu, mereka saling bertukar nomor telpon, kemudian janjian untuk bertemu setelah klubing malam itu. Luna tidak memiliki gambaran peristiwa selanjutnya karena seorang pria mengajak berkendalan di sebuah klub malam adalah Halumra. Tapi kali ini rupanya barbeda. Aku mau menceritakan sesuatu yang benar-benar real dalam kehidupan aku. Jadi ceritanya aku habis have fun clubbing sama teman-teman aku. Nah dari situ aku ketemu sama seorang pria yang menurut aku sih ganteng banget ya. Terus dia melihatin aku, dia perhatian banget sama aku. Terus dia minta nomor telpon aku setelah kita tukeran nomor telpon. Terus kita selalu chat-chatkan setiap hari, teleponan setiap hari. Bahwa dia itu suka sama aku, kangen sama aku, dia penasaran. Nah akhirnya kita ketemuan sama itu cowok ya. Lalu setelah kita calling-callingan langsung ketemuan dia langsung main ke rumah aku. Aku juga gak pikir panjang bahwa itu cowok itu suka sama aku. Waktu dia main ke rumah dia langsung menatap aku. Dia bilang kamu cantik banget gitu kan. Ya aku juga terhanyut kan, aku sebagai perempuan pasti dong ngeliat cowok seganteng itu udah muji-muji aku ya kan. Dia langsung belai-belai rambut aku, terus dia langsung megang leher aku. Ya aku juga sebagai perempuan otomatis pasti ada rasa gairahnya kan. Apalagi kita ketemu sama cowok cakep begitu. Aksi laki-laki itu berlanjut makin bergairah membuat Luna Queen tak berdaya. Meski agak aneh karena keberanian pria itu yang sangat nyata karena mereka belum lama saling berkenalan. Bagaimana mendapat sihir paling menaklukan Luna makin terbawa suasana penuh kemesraan itu. Nah setelah dia belai-belai, terus sampai ke leher dia langsung ke bawah-bawah begini. Sampai ke bawah-bawah terus dia meraba-meraba ya. Saya juga sebagai perempuan, ini cowok kenapa kok sampai berani gitu kan. Ya aku juga nurut aja sama dia gitu loh. Kayak seakan-akan kayak aku kayak gak bisa bernyawa dan aku juga nurut gitu loh. Kayak ada magic-magic tapi aku gak ngerasain itu tuh gak berpikiran apa-apa itu sama si cowok gitu loh. Dia minta berhubungan intim, berhubungan aku lagi dapet, alasannya aku gak bisa karena aku lagi dapet gitu kan. Terus dia bilang dia maksa, gak apa-apa. Jadi dia cuma pengen meraba-meraba gitu sampai ke punggung-punggung. Ya aku juga geli ya namanya kita perempuan kan. Namanya kita pasti kalau kita diraba-raba otomatis. Gimana ya seorang perempuan tuh pasti gairahnya memuncak gitu kan. Hati perempuan yang mendapat perlakuan manis mulai bermain. Luna mengaku dibuatnya aman karena perlakuan laki-laki tampan yang baru dikenalnya itu langsung menyentuh titik perasaannya. Ya jujur li ya aku ngerasa waktu itu emang nyaman sama itu cowok karena cakep banget jujur. Dan dia juga ngeliat aku tuh kayak tatapannya tuh tajam banget. Ngeliat aku tuh kayak ya kan setelah dia udah ngeraba pinggang terus dia beralih ke depan. Ya kan ya kita juga sebagai perempuan kan ngerasanya kayak aduh geli kan enak gitu kan. Cuma karena aku udah beralasan aku gak bisa ya kan. Karena aku dapet dia tetep kekel banget. Dia bilang gak apa-apa cuma sedikit gitu. Dia hampir masuk, dia hampir masuk-masuk ke dalam. Aku juga ya karena mungkin karena aku dapet aja ya makanya itu tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Udah kayak gitu dia pelukin aku kerat banget sampe kayaknya aku gak bisa napas gitu kan. Terus pas begitu aku bilang udah ya aku juga udah sedikit udah bergairah udah aku tahan, aku tahan. Tapi dia kata dia gak apa-apa yaudah. Terus aku bilang maaf ya aku gak bisa, gak bisa aku bilang. Terus dia maksa banget sama aku gitu loh maksa banget. Dan aku juga kayaknya gak bisa nolak. Seperti menikmati, Luna Queen tidak bisa menolak kemesraan yang ditawarkan laki-laki tampan itu. Seluruh tubuh luruh dirangkuk. Tapi apa yang selanjutnya terjadi? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Luna Queen terhanyut tanpa pernah bisa mencegah perasaannya sendiri. Tubuh yang melenguh hanya bisa pasrah. Menyerah oleh bui-bui kenikmatan ragawi. Apalagi belayan tangan pria tampan itu memang bagai sihir yang membuat hanyut. Nah setelah aku udah terhanyut, semuanya dia udah pegang-pegang. Udah pegang tangan, terus dia merembet-merembet ya kan ke area sini. Ya kan udah dia merembet-merembet. Ya namanya kita perempuan, otomatis kan kita dipegang-pegang ya. Terhanyut, enak. Udah gitu aku langsung tiba-tiba aku tidur. Gak tau kenapa tiba-tiba aku tidur. Terus aku bangun pagi-paginya kayak mimpi. Tapi gak mimpi, tapi kayak nyata gitu loh. Saya bingung banget. Tiba-tiba ketemu sama itu cowok. Tiba-tiba dia ngeraba-ngeraba semuanya ya kan. Aku aja sampe kayaknya enak banget. Tiba-tiba aku tidur, besoknya gak ada. Dan aku udah calling, udah WA, semuanya mati. Gak ada yang bisa dihubungin kayak mimpi tapi nyata gitu loh. Tapi semua bagai Fata Morgana. Menghilang tiba-tiba tanpa meninggalkan jejak sama sekali. Selanjutnya, yang menjadi tidak nyaman adalah perasaan Luna Queen. Ia selalu dibayangi oleh kenikmatan yang menggantung. Kenikmatan yang sangat ingin direngkuh secara menyeluruh. Luruh dalam ruh. Namun dia sudah pergi hanya dalam sekejap. Waktu dalam satu hari itu dan satu malam ketemu sama itu cowok tiba-tiba menghilang. Akhirnya sampe sekarang aku belum bisa move on. Dalam pikiran aku tuh terbayang-bayang selalu itu cowok itu selalu membayangi aku terus gitu. Dan dia selalu bilang I love you, sayang. Jadi gimana ya rasanya kalau wanita udah ketemu sama cowok cakep, yang sayang sama kita gitu kan. Tiba-tiba rasanya tiba-tiba ditinggalin gitu loh. Gak enak kan rasanya. Pasti otomatis saya sebagai perempuan ya nyari gitu. Ini cowok kemana tiba-tiba menghilang. Sedangkan di calling gak bisa. Di WA juga gak aktif gitu. Nah setelah malamnya aku tidur. Sebelum tidur aja aku selalu kebayang lagi. Peristiwa selanjutnya menjadi lebih aneh lagi. Karena laki-laki tampan menawan itu hadir lagi secara misterius. Tak tersentuh oleh sebab hanya hadir dalam mimpi. Itu pun tanpa kata-kata hanya melempar senyuman dari kejauhan. Ini yang membuat Lona merasa seperti terpedaya pada sesuatu yang tak pasti. Oh iya, jadi setelah dua hari kejadian itu. Aku terus dimimpiin, dimimpiin, dimimpiin ya kan. Sama itu cowok. Tapi dia gak ngomong. Dia cuma ngeliat kejauhan. Dia cuma senyum. Tiba-tiba ngilang gitu loh. Aneh kan? Tiba-tiba ngilang. Terus besokannya lagi. Muncul lagi. Tapi dia gak sama sekali ngedeketin aku. Atau dia ngomong sama aku gak sama sekali. Jadi dia cuma ngeliat dari jarak jauh doang gitu loh. Cuma dia, ya aku tuh berharap banget. Ini kan gak mimpi gitu. Aku kan pengennya semuanya real gitu kan. Karena ya jujur ya, aku udah suka sama cowok itu. Setelah mimpi-mimpi yang hanya memberi rasa penasaran, Luna Queen merasa gila sendiri. Sebab serasa jatuh cinta pada bayangan yang tak tergapai. Lalu apa yang kemudian dilakukan? Jangan dulu berlalu. Masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Berhari-hari terjerat dalam perasaan galau. Luna Queen merasa telah jatuh cinta secara salah. Sebab yang dicintai secara tiba-tiba justru menghilang tanpa bertanya. Ia seperti mencintai bayangan yang begitu saja merasa kehilangan sesuatu yang baru ingin dimiliki. Perasaan seperti itu yang akhirnya tak kuat ditanggung sendiri. Awalnya sih aku gak berani ya, gak berani cerita sama temen-temen atau kerabat. Nanti aku dibilangnya halu ya kan. Jadi semua aku pendem, aku pendem berhari-hari. Aku selalu dimimpi-mimpiin terus sama itu cowok tiap hari. Setelah malam habis jam 8 aku tidur selalu muncul lagi. Dan itu aku ngerasa ya sedikit terganggu sih. Akhirnya aku beraniin, aku langsung ngomong sama kakak aku. Makanya kakak aku langsung bawa ke paranormal untuk mengecek kenapa dengan diri aku. Semua terkejut, terutama Luna Queen karena tidak pernah membayangkan akan dicintai oleh makhluk halus. Apalagi seluruh peristiwa yang beberapa hari sebelumnya dialami terasa sangat nyata. Mulai dari kehadirannya, sosoknya yang tampan, hingga sentuhannya yang menghanyutkan. Semua terasa nyata. Dia bilang ada sesosok makhluk gitu, jin. Jadi dia itu menyerupai manusia. Aku kaget dari situ, hah? Kayak gak percaya, karena menurut aku masih ada gitu hal-hal gaib seperti ini gitu kan. Jadi sesosok jin itu menyukai tubuhku, katanya wangi, beraroma, terus seksi. Pokoknya beda sama yang lain. Makanya dia selalu deketin aku terus, sampai benar-benar aku tuh cinta dan suka sama itu, jin. Kata dia, kamu kalau mau terhindar dari hal-hal negatif, alam-alam roh-roh halus, jadi kamu harus mendekatkan diri sama Tuhan. Semua aku ikutin. Semua yang disarankan oleh orang pinter itu diikuti. Selanjutnya, tidak terjadi mimpi-mimpi indah yang membuat penasaran. Ia bisa tidur nyenyak dengan tenang. Tapi rupanya, itu hanya sesaat. Karena yang kemudian terjadi, justru sesuatu yang sangat menakutkan. Sebab di dalam mimpinya, muncul peristiwa-peristiwa menakutkan oleh hadirnya sosok yang tak pernah terbayangkan. Nah, habis itu aku adem banget itu malam itu. Adem, gak ada mimpi-mimpi apa. Tetapi pas jam 3 subuh ya, aku langsung mimpinya itu lebih dahsyat banget. Suaranya itu kayak marah gitu kan. Ngaung-ngaung begitu. Aku juga bingung dari mana, tapi kayak mimpi, tapi kayak kenyataan gitu kan. Udah pas dia ngawung-ngaung, dia langsung menyerupai kayak sesosok gede banget, hitam. Tapi ada cowok itu, saya bingung. Apakah itu sesosok cowok yang kemarin aku ketemu di klub? Apa ini sesosok alam gaib? Apa ini jin? Karena aku sampe merinding banget, habis itu aku langsung istighfar. Aku langsung bangun gitu, kaget banget gitu. Kenapa kok bisa dateng lagi, munculnya lebih sadis gitu kan. Percaya gak percaya ya, tapi emang real banget. Aku udah ngerasain dalam diri aku sendiri ini real. Jadi menurut orang itu gak mungkin, tapi emang ini kenyataan banget gitu. Jadi saya rasa sih, hal-hal gaib itu ada. Peristiwa yang dialami Luna Queen, barangkali bukan cerita baru. Sebab sudah sering muncul kisah-kisah serupa, bahkan sejak lampau. Maka memang, sangat mungkin, mahluk halus datang menyerupai manusia, serta berusaha menawarkan cinta dan kenikmatan ragawi. Jadi, hati-hati. Inilah Ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan takaswat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah Ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat, pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.